Halo guys welcome back to my channel aku hari ini mau cerita tentang berita yang sempat ramai di Korea dan berita itu sampai masuk ke Indonesia berita tentang apa itu kalau teman-teman tahu berita bahwa ada kematian karena kecelakaan di perusahaan pabrik roti Nah kalau teman-teman mendengar beritanya kan tentang dari perusahaan SPC aku hari ini mau jelasin perusahaan SPC itu perusahaan seperti apa dan sejarahnya seperti apa bagi yang penasaran stay tune ya Nah kita pertama langsung mau cerita tentang perusahaan SPC kalau teman-teman lihat drama namanya Jepang Wang Kim Taku atau bahasa Indonesia Indonesia Inggrisnya aku lihat Brad love and dreams sempat drama yang heboh banget di Korea itu dibilang katanya itu memotifkan SPC tapi enggak tahu beneran apa enggak ya maksudnya itu apa kalau kamu lihat dramanya itu ya kayak jalannya seorang perang utamanya menjadi bos di perusahaan roti terbesar di Korea tapi karena perusahaan roti terbesar di Korea juga SPC mungkin adalah sangkut bautnya seperti itu guys seharusnya dramanya juga seru banget bagi teman-teman yang suka makan roti atau ada kayak entusiasi bahkan enggak ada pun emang seru banget Oke aku langsung cerita SPC itu perusahaan apa pertama kita mau ngomong brandnya dulu guys ada beberapa seperti Paris Creusen Paris Baguette Shake Shake, Hafe Pass Kushi, Eskin Robin, Dunkin Donuts dan masih ada banyak banget seperti Linas, Pickin Garden ya banyaklah pokoknya selain itu kalau teman-teman ke Korea ke konven seperti CS25, CU, DLL itu biasanya rotinya juga punya SPC guys SPC nama perusahaannya pakai Sunleaf itu juga namanya kayak anakannya dari SPC Group jadi roti konven juga kebanyakan dari SPC Group lalu roti Pokemon yang sempat booming di Korea guys kalau teman-teman tahu boomingnya itu seperti apa boomingnya itu sampai kalau teman-teman ke konven di Korea ditulis di depannya kayak gini roti Pokemon habis sold out seperti itu jadi sebenarnya roti Pokemon ini roti yang sempat booming udah cukup lama dan kayak sepi lagi dan karena di drama tuh muncul langgapannya ada orang kayak ngoleksi jadi kalau beli roti Pokemon di dalamnya kan ada dikasih kayak stiker gitu loh guys nah anak-anak zaman dulu itu nggak makan rotinya cuma koleksi stiker sempat muncul di drama dan orang-orang mulai mengumpulkannya lagi sampai rame banget sampai ya kayak rebutan gitu nah itu juga dari perusahaan SPC selain itu 70% pembuatan roti di Korea itu katanya dari perusahaan Paris Bagget guys ada 3.400 toko hanya di Korea saja dan menjual sekitar 3-4 juta roti sepanjang sehari dan selain itu di tahun 2015 sampai 2019 dia juga berhasil menjual 12 juta roll cake kalau teman-teman tahu roll cake yang panjangnya di gulung-gulung itu sampai masuk untuk Guinness World Record guys jadi bisa teman-teman tahu SPC group Paris Bagget menjual roti sebanyak apa bisa sampai ya sampai bisa dibilang untuk seluruh dunia ini penjualannya yang sangat luar biasa lah bahkan Paris Bagget udah ada di Indonesia juga ya temen-temen ya sampai tapi lucunya Paris Bagget namanya Paris tapi ini punya Korea tapi buka franchise-an sampai ke Paris juga guys oke guys kita langsung masuk ke sejarahnya seperti apa guys pertama yang memendirikan SPC ini memiliki orang tua ya pastinya nah jadi kalau teman-teman tahu sebelum dia membuat SPC dia sudah lahir di keluarga yang anggapannya mempunyai toko roti jadi kalau kita masuk ke sejarahnya guys pertama papanya bernama Ho Chang Son Ho Chang Son mendirikan toko roti bernama Sang Midang di tahun 1945 guys lalu dia pertamanya rumah roti kecil punya pribadi seperti itu lalu papanya membesarkan usahanya menjadi perusahaannya anggapannya bisa dibilang cukup besar sudah menjadi PT seperti itulah nah papanya Ho Chang Son ini punya enam anak guys nah perbandingannya anak pertama dan kedua itu gimana pokoknya anak kedua ini benar-benar gila sama roti guys jadi kalau teman-teman tahu dia benar-benar keintu sama roti banget entusiasinya ke roti tinggi banget nah tadi kan bisa dibilang untuk anak dari rumah roti yang bakal diwariskan itu adalah anak kedua ya guys tapi papanya ini berpikir berbeda mungkin karena jaman dulu ya anak pertama lebih didahulukan jadi ketika papanya mewariskan anak pertama ini dikasih namanya PT Sanib yang tadi aku bilang di konven ada yang ya roti-roti pabrik ya bilangnya dan anaknya ini dikasih perusahaan bernama PT Sani guys nah tapi ini perbandingan warisannya sangat tidak adil bisa dibilang pada saat itu Sanib itu sudah cukup besar dan Sani adalah perusahaannya bisa dibilang cukup kecil gak terlalu besar katanya kalau perbandingan harta warisnya itu sampai 10 banding 1 nah kan gak adil padahal anak kedua yang ini lebih entusiasi sama roti dan ini dari keluarga membuat roti guys nah selanjutnya ketika sehabis diwariskan mereka menjalani perusahaan yang mereka dapatkan anak pertamanya akhirnya keluar jalur dia juga kayak membesarkan usahanya dalam bidang golf, kundo, fast food ya banyak lagi yang seperti itu gak cuman konsen di roti tapi seperti yang tadi aku bilang anak keduanya kan gila sama roti bener-bener konsen di roti 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 sampai dia pergi ke Amerika untuk belajar teknik roti guys nah pada zaman saat itu pergi ke luar negeri untuk belajar teknik itu kan bukan hal yang biasa yang kebanyakan sekarang sudah banyak yang ke luar negeri untuk belajar teknik roti atau belajar hal yang lain seperti itu tapi pada zaman itu sudah dibilang hal yang sangat rare, jarang seperti itu lalu tahun 1986 di Banbo Gangnam anak kedua ini mendirikan namanya Paris Creusen kalau teman-teman tahu pertama dia mendirikan Paris Creusen itu konsepnya lebih ke rumah spesialis Creusen tapi sekarang sudah enggak ya guys ya dan pada saat itu dia juga ada rival loko roti lainnya bernama Crown Bakery Silamion Girl yang pada zaman itu juga dibilang rumah roti yang cukup terkenal lalu 1988 ini baru muncul Paris Bagit guys kalau teman-teman tahu yang ada di Indonesia dan banyak banget di luar negeri jadi franchise-nya sudah kemana-mana itu baru muncul jadi kalau teman-teman tahu Paris Creusen ini muncul dulu baru Paris Bagitnya muncul lalu rival yang benar-benar bisa dibilang rival sampai sekarang ya guys rival terbesar ini muncul pada tahun 1997 bernama TLJ atau TUS LES JUR atau bahasa karenanya Ture Jure yang kalau teman-teman tahu ada di Indonesia juga guys nah kenapa aku bilang ini kok rival terbesar pertama karena TLJ ini dari anakannya ya dari perusahaan bernama CJ CJ itu perusahaan besar banget anak-an dari Samsung nanti kalau aku bisa bahas lebih lanjut jadi kalau CJ ini juga perusahaan anggapannya anak-anak Samsung jadi papanya yang punya Samsung ini mewariskan ketiga anaknya salah satunya anak terbesar yang dapat CJ anak kedua ini dapat Shinsege dan anak ketiga mendapat Samsung seperti itu guys itu nanti aku bahas lagi kalau aku ada kesempatan nah tapi kenapa kok selain itu si TJ eh TLJ ini dibilang rival terbesarnya si J ini emang udah perusahaan besar banget dan dia tuh emm emm emang dari dulu tuh perusahaan F&B ya kayak masa makan seperti itu ada dan dia juga punya tepung sendiri dan gula sendiri jadi kalau temen-temen yang tahu bakery ya tepung sama gula kan bahan utamanya tapi dia membuat sendiri guys perbedaannya bisa dibilang sangat jauh disana kan sedangkan pada saat itu PT Sani ya anggapannya Paris Crossan Paris Bagai itu bukan perusahaan yang sebesar itu nggak sebanding dengan CJ nah lalu ini muncul seperti yang temen-temen tahu tahun 1997 seharusnya di Korea muncul namanya krisis ekonomi bernama IMF guys harga tepung dan gula itu naik lalu perusahaan roti itu banyak yang bangkrut termasuk ground bakery dan Sunlip juga bangkrut guys Sunlip yang punya kokonya itu tapi Paris Bagai tetap kayak berusaha dengan harga yang sama lalu tetap mempertahankan perusahaannya seperti perusahaannya itu walaupun nggak bisa undung banyak-banyak guys lalu tahun 2002 PT Sani itu membeli tokonya kakaknya yaitu Sunlip walaupun pada awalnya kalau temen-temen tahu diwariskan dengan harta yang tidak sebanding kakaknya mendapatkan Sunlip dan adiknya mendapatkan Sunlip tapi ini akhirnya berubah guys PT Sani akhirnya membeli perusahaan kokonya Sunlip yang perbandingannya 10 banding 1 dan menjadi perusahaan yang lebih besar lagi lalu 2004 ini baru muncul namanya SPC Group yang temen-temen tahu seperti sekarang jadi Sunlip Sani bergabung dan lain-lain juga bergabung akhirnya membuat PT bernama SPC Group jadi tahun 2004 ini bisa dibilang baru muncul nah selanjutnya aku mau cerita saya kenapa kok Paris Bagget dan Paris Creusen bisa maju pada zaman itu bisa kayak melonjak itu karena apa? karena bisa dibilang pertamanya itu sistem back of sistem guys sistem back of sistem itu apa? kalau temen-temen tahu zaman sekarang PT seperti Paris Bagget atau Paris Creusen itu itu membikin bahan dari luar lalu kayak adonannya udah dibikin lalu dikirim dalam bentuk frozen lalu dibikin di tokonya baru dimasak di tokonya seperti itu itu dinamakan back of sistem nah ini yang membuat perusahaannya itu bisa maju nah kok bisa? kan kalau sekarang dengernya itu kayak kurang fresh ya nah pada zaman itu sebenarnya namanya back of sistem itu sudah termasuk sistem yang bisa dibilang susah dilakukan dan fresh gitu lah anggapannya karena tadi toko roti jangan dulu itu ya guys ya membikin di satu tempat lalu mengirim roti jadi membuat itu sampai selesai ya anggapannya udah barang jadi lalu dikirim ke toko-tokonya yang tempat lain tempat franchise-nya seperti itu nah kalau gitu kan pasti kualitasnya menurun guys tapi karena zaman sebelum itu namanya teknik membuat roti ini ini masih belum besar ya anggapannya belum banyak yang bisa jadi kalau bisa bikin itu penting itu hebat gitu loh anggapannya gak usah sampai kayak rasa rotinya harus enak banget lebih konsennya itu kayak membuat banyak itu yang penting kayak gitu nah tapi karena orang korea juga udah terbiasa makan roti akhirnya mulai mencari rasa kan guys nah kalau bisa dibilang karena selalu patternnya di F&B ya pertama itu rumah roti kecil biasa lalu menjadi anggapannya perusahaan besar pabrik-pabrik muncul yang anggapannya bisa dibikin membuat banyak gitu loh guys lalu akhirnya balik lagi ke window bakery window bakery itu kayak toko roti pribadi karena apa? karena muncul toko roti biasa karena emang bisa dibilang pasarnya gak besar lalu orang-orang udah mulai menyukainya dan ada pabrik dari perusahaan besar seperti CJ atau lain-lain itu akhirnya membuat roti dalam jumlah yang banyak lalu ke window bakery lagi karena orang-orang udah mulai mencari rasa dan karena merasa yang membuat banyak-banyak ini gak enak lagi jadi kalau bisa dibilang sistem bank of system ini sekarang bukan hal yang hebat tapi pada zaman itu udah bisa dibilang rasa roti yang lebih enak daripada yang lain karena ya penjelasan yang tadi aku bilang at least kalau yang sistem bank of system dapatnya dari adonan frozen lalu dibik di tempatnya langsung tapi kenapa perusahaan lain juga gak melakukannya karena kalau teman-teman tahu rumah roti zaman dulu itu kecil kayak cafe-cafe di jalanan gitu loh guys jadi gak usah punya tempat yang besar sedangkan kalau teman-teman mau melakukan namanya sistem bank of system at least kamu harus punya namanya oven karena harus ngebik di sana dan harus ada namanya pekerja yang bisa nge-oven dikit langgepannya maksudnya punya pengetahuan dalam roti sedangkan yang lain seperti crown bakteri apa kan gak usah ada sebenarnya karena mereka gak bikin roti di sana cuma menjualnya aja kan guys nah karena zaman yang bisa dibilang udah mencari nama rasa roti paris bagiannya mulai melonjak banget guys tahun 195 dia ada 385 toko tahun 2000 naik sampai 842 tahun 2005 menjadi 1400 tahun 2010 menjadi 2675 guys jadi bisa dibilang tuh pelonjakannya tuh bener-bener sab 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 sehabis ya melakukan namanya sistem ekosistem dan pelanggan udah kayak mulai mencari rasa roti jadi kalau teman-teman tahu emang sekarang di Korea banyak yang bilang Paris Baguette itu gak enak tapi kalau bisa dibilang Paris Croissant versi premiernya sekarang Paris Baguette yang bilang gak enak karena orang-orang sudah kayak mengerti rasa roti mulai mencari yang lebih enak ke window bakery seperti itu tapi emang namanya membuat satu roti enak sama 110 ribu roti enak itu berbeda ya guys ya jadi emang Paris Baguette cuma konsen di sana ajakannya membuat roti yang lebih banyak sedangkan kalau teman-teman tahu seperti Passion 5 atau Paris Croissant itu anggapannya yang lebih premier jadi emang tidak membuat roti sebanyak itu tapi rasanya lebih enak kalau teman-teman ke Passion 5 pasti bisa merasakan kalau SPC ini membuktikan bahwa dia mau membuat roti yang satu roti enak itu mampu bukan berarti dia mau membuat roti enak itu gak bisa jadi kalau teman-teman yang penasaran SPC ini sehebat apa sih coba langsung ke Passion 5 Passion 5 langsung pasti kayak merasakannya guys bener-bener hebat banget aku kesana juga kayak ya wow banget selain itu SPC juga punya akademi yang bisa bilang akademi bakery pastry yang paling maju di Korea paling hebat di Korea kenapa? karena banyak chef-chef Perancis juga banyak tekniknya juga hebat-hebat ya aku maksud apa kalau teman-teman yang suka pastry apa pernah dengar namanya sekolah Renaudre di Perancis dia juga ada namanya kerjasama dengan perusahaan itu ya sekolah itu jadi bener-bener dari asosiasi kurikulumnya Renaudre dapat sertifikatnya Renaudre juga tapi ada namanya XSPC seperti itu setahuk mendapatkan itu untuk bagi teman-teman yang ingin belajar pastry di Korea tapi itu juga maksudnya gak usah sembarangan katanya ada kayak interviewnya tapi ya emang kebanyakan bisa masuk bagi teman-teman yang emang intu ke jurusannya selain itu juga ada kerjasama dengan perusahaan namanya INBB itu juga rumah roti terkenal banget eh rumah roti tempat kursus sekolah roti yang cukup terkenal di Perancis namanya INBB itu juga ada kerjasama dengan SPC bagi teman-teman yang ingin belajar bakery di SPC Academy jadi bisa dibilang ya guys sekarang banyak yang emang bilang pari sepaket gak enak tapi menurutku itu yang membikin anggapnya topangannya dalam dunia roti itu sebenarnya pari sepaket bisa dibilang Starbucks versi roti seperti itu guys jadi kalau teman-teman tahu banyak yang bilang sekarang kopinya Starbucks gak enak atau apa seperti itu kan tapi kalau gak ada Starbucks gak ada orang-orang yang mencari kopi-kopi namanya specialty kopi sampai seperti itu kan sama halnya kalau gak ada pari sepaket gak ada orang-orang yang mencari rumah roti yang anggapnya sekarang artisan bakery yang bisa dibilang premier enak banget seperti itu pasti gak ada yang mencari jadi walaupun sekarang banyak yang bilang pari sepaket gak enak itu akan itu menjadi topangan dalam orang korea ya bisa dibilang ya untuk mencari dalam mencari rumah roti yang enak seperti sekarang nah sekarang aku akan mau menyambungkan dengan berita yang ada ya guys kalau teman-teman tahu namanya perusahaan SPC ini emang bisa dibilang dari dulu kabarnya itu kurang bagus jadi banyak yang bilang emang itu perusahaan yang kurang bagus seperti apa apalagi ke orang yang buka franchise hanya jadi kalau teman-teman tahu namanya kan buka franchise kita harus bayar ke orangnya untuk mendapatkan sistemnya pari sepaket mendapatkan rotinya pari sepaket membuat toko dengan nama pari sepaket kan aku harus bayar ini aku gak tahu asli apa enggak tapi banyak yang bilang kalau teman-teman ke korea yang pernah ke korea kalau lihat ada pari sepaket di sini jalan cuman dikit ada pari sepaket besar di sini kan nah itu katanya itu seperti ini guys jadi yang buka franchise di pari sepaket ini tidak mendengarkan kata-kata dari perusahaan SPC ya misalnya ini langsung SPC bertindak membuat pari sepaket yang besar di sini agar yang sini bangkut dianggapannya nah kalau teman-teman misalnya ke suatu tempat mau beli roti pari sepaket di sini ada pari sepaket kecil di sini ada pari sepaket besar lebih lengkap lebih bersih pilihan besar kan nah katanya seperti itu guys tapi aku gak bisa bilang ini udah pasti emang kayak gitu atau enggak karena ini aku dengar ketika aku kerja dalam bidangnya tapi selain itu sih sebenarnya tuh katanya bagi orang yang membuka franchise pari sepaket itu tingkat kebangkrutannya itu sangat rendah dibandingkan franchise lain selain ke pekerja anggamannya orang yang membuat franchise ke dia dia sama pekerjanya juga katanya kurang bagus bagus jadi emang dari dulu sebelum ada kejadian ini kabarnya emang kurang bagus tadi ada berita juga tentang orang yang kerja di pabrik jangkin donutsnya itu juga kayak melaporkan bahwa perusahaannya itu tidak melakukan sistem kayak sistem yang ada seperti harusnya kayak gini tapi dia tidak melakukan lalu tidak sesuai standar yang harusnya dilakukan dalam pabrik seperti itulah nah tapi hal ini terbukti bahwa pekerjanya itu juga katanya kayak sengaja melakukan kejahatannya atau ya sengaja misalnya dibuat kotor lalu melaporkan bahwa oh ini tidak dibersihkan seperti itu karena itu ya kabar itu juga lewat selain itu juga banyak kabar yang bisa dibilang perusahaan SBC ini kurang bagus dalam pekerjanya atau bahkan orang yang membuka franchise-nya nah kan kalau teman-teman tahu kecelakaan yang terjadi dalam pabrik SPL ya ngomongnya katanya ya itu bahwa karena anak perempuan ini seharusnya kan melakukan kerja yang dilakukan oleh minimal dua orang tapi hanya dilakukan satu orang karena tidak ada pekerja lain anggapnya pekerjanya kurang seperti itu kan tapi selain itu dia juga udah katanya belajar tentang apa yang harus dilakukan tentang standar untuk memakai mesin itu seperti itu kan nah sebagai aku yang pernah kerja di dunianya itu sebenarnya dalam bidang peker ini gak ada namanya itu melakukan sesuai standar menurutku guys aku juga pas itu kerja misalnya sebenarnya di Korea ya guys kalau kamu kalian lihat pembelajarannya tentang standar mengangkat barang 20 kg ke atas minimal 200 orang tapi apakah pernah dalam mengangkat barang lebih dari 20 kg dilakukan dua orang jujur aja gak pernah guys jadi emang sangat disayangkan sekali perusahaan F&B atau roti di Korea itu emang gak pernah melakukan standar atau melakukan standar yang ada yang harus dilakukan atau dipelajari seperti itu dan kalau temen-temen tahu tadi ada bilangnya kayak belajar udah belajar tentang cara pemakaiannya itu belum tentu juga dia belajar bener-bener diajarin dengan benar karena ada namanya tanda tangan jadi kalau temen-temen tahu disuruh tanda tangan oh kamu udah belajar ya tanda tangan tanda tangan ini udah membuktikan bahwa kamu sudah belajar bukan berarti kamu sudah bener-bener diajarin tentang itu menurut pengalaman kerja di Bintang Bakery selain itu juga hal yang berbahaya emang banyak banget guys kalau temen-temen tahu orang yang kerja di oven selalu ada luka bakar baru dan selalu ada kayak luka-luka yang bisa dibilang yang bekas oven dan kalau temen-temen tahu pakai kayak itu ya pelindung tangan bisa dibilang orang atasan itu kurang suka ya nggak semua ya menurut pengalamanku saja kurang suka karena hal yang nggak bisa dipahami sama aku contohnya itu aku juga pernah kerja dalam bidang menggoreng roti anggapannya kalau temen-temen tahu itu minyaknya muncrat-muncrat dan suhunya itu mencapai 200 derajat ya karena aku juga pakai yang namanya pelindung tangan pertama nggak pakai tapi karena muncrat tiap hari nggak namarinya akhirnya aku juga pakai lalu aku dipanggil sama atasanku seperti ini kamu sini ya datang kenapa pak seperti itu pak kamu ini ngapain pakai ini pelindung tangan itu iya pak karena minyaknya muncrat-muncrat ini bekas semua lalu dia ini mengangkat lengannya seperti ini ini lihat tangan saya kamu ini cowok gini ini aja takut malah dimarahin mau menjaga kesehatan dimarahin ini bukan buat gaya-gaya loh padahal guys ya tapi malah dimarahin itu kenyataannya kerja di dunia bakery di korea ya tapi nggak semua ya mungkin ya guys bisa saja tempatku saja dan tempat-tempat yang aku jalan pernah datangi kebanyakan seperti itu tapi ya mungkin sekarang udah mulai membaik juga kan apalagi karena ada bencana seperti ini semoga kedepannya perusahaan FMP atau roti di korea mentaati peraturan yang ada walaupun bisa dibilang sekarang tidak ada perusahaan yang 100% mentaati semua peraturan yang ada tapi namanya peraturan itu ada karena itu hal yang bisa membahayakan untuk kedepannya dan aku juga dan semoga dengan mentaati peraturan yang ada tidak ada kecelakaan yang menyedihkan seperti ini guys oke thank you sudah watching videoku jangan lupa like subscribe and comment bye bye ditambah dari aku guys hal yang salah satu hal yang bisa dibilang legendanya SPC ini SPC ini juga perusahaan yang membuat roti krim pertama di korea guys kalau teman-teman tau di konven juga masih menjualnya kalau tau papanya itu sebelum meninggal ketika berbaring di rumah sakit dia itu mengatapkan kepada anak keduanya saya ingin roti krim yang hangat dan enak itu lalu anak keduanya ini pergi ke rumah sakit dengan membawa roti krim dari perusahaannya itu lalu mengasih kepada ayahnya ayah ini roti krim yang aku inginkan lalu tidak lama lagi papanya mengambil saya ingin roti krimnya itu dimakan lalu tidak lama lagi papanya itu katanya meninggal kan dunia bisa dibilang papanya ini benar-benar orang yang awal cerita sampai akar cerita ini tentang roti guys kalau teman-teman tau membuat Johnny Walker sebelum mati bilang apa dia bilang berikan aku Johnny Walker terakhir dulu lalu diminum katanya meninggal ini papanya berikan aku roti krim terakhir ini kepada saya lalu makan roti krim tidak lama lagi meninggal guys benar-benar cerita yang sangat keren dari mulai dengan rumah roti lalu diakiri dengan cerita roti juga guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati